Dalam atar yang sahih disebutkan di dalam kitab syu'abul iman karangan al-imam al-bayhaqi Bahasanya sahabat yang mulia khabab bin arad radiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan Taqarrab mas tata'tah wa'alam annaka lantataqarrab ilallahi bishay'in ahabba ilayhi min kalamihi Beribadalah kepada Allah sekemampuanmu Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau tidak akan beribadah kepada Allah Dengan sesuatu yang lebih dicintainya melebihi membaca firman-firmannya Untuk melahirkan kadar penghafal Al-Quran yang berakhlaqul kerimah Maka di Madrasah Tahfid Al-Quran Imam Malik tidak hanya fokus kepada pengajaran Kepembinaan semua hal yang terkait dengan Al-Quran Namun juga semua hal-hal yang bisa membantu para santri Untuk menghafalkan Al-Quran dan memiliki karakter yang berakhlaqul kerimah Juga diterapkan kepada mereka program-program yang men-support itu semua Seperti pembelajaran bahasa Arab Kemudian penyajian materi-materi ilmu syari'ah Yang diharapkan bisa melahirkan kadar penghafal Al-Quran Dan memiliki aklaqul kerimah yang baik Alhamdulillah Madrasah Tahfid Al-Quran Imam Malik Yang selama ini konsen dan fokus untuk mencetak penghafal-penghafal Al-Quran yang berakhlaqul kerimah Pada kesempatan ini membuka kembali penerimaan santri baru Untuk tahun pelajaran 2023-2024 Olehnya itu jangan ketinggalan ambillah kesempatan sebesar-besarnya Peluang yang besar ini untuk memasukkan anak dan keluarga kita Bergabung di dalam kafilah penghafal Al-Quran Di Madrasah Imam Malik InsyaAllah Selamat menikmati Selamat menikmati